Hak istimewa alias privilege dalam kejuaraan yang dimiliki Marcus Fernandigidon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, tak serta-merta hilang meski kini sudah tidak menjadi pasangan nomor satu. Hari Selasa 20 September 2022 menandai akhir dari era kejayaan Marcus Fernandigidon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, sebagai pasangan ganda putra nomor satu dunia. Posisi kedua dalam peringkat dunia BWF menjadi tempat baru bagi Marcus Kevin. Secara gengsi atau citra, peringkat satu tentunya lebih baik daripada peringkat dua. Namun jika dilihat dari sudut pandang kompetisi, Marcus Kevin tak perlu risau dengan peringkat baru mereka. Marcus Kevin tetap mempertahankan privilege mereka untuk dihindarkan dari lawan tersusah dalam turnamen yang mereka ikuti. BWF dalam regulasi tentang bagian pertandingan mengatur bahwa unggulan pertama dan unggulan kedua diletakkan di pool yang berbeda. Perbedaan yang akan dialami Marcus Kevin hanya susunan pasangan unggulan yang harus mereka lewati untuk melaju ke final. Masih menurut regulasi BWF, dalam turnamen dengan 32 kontestan, unggulan kedua akan satu pool dengan unggulan keempat, tujuh, dan delapan. Sementara ketika menjadi unggulan pertama, Marcus Kevin berebut tiket ke fase puncak dengan unggulan ketiga, lima, dan enam. Perubahan ini akan dialami Marcus Kevin dalam turnamen mereka selanjutnya yaitu Denmark Open 2022 yang berlangsung pada 18 hingga 23 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!